Ustaz Dami juga ya, mari kita buka bersama-sama zoom virtual yang spesial hari ini adalah outdoor virtual learning tentang apa Ustaz Dami? Tentang cuaca, oke tentang cuaca, oke baik kita buka ya, kita buka dulu anak-anak dengan apa tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah semangat semuanya ya Iya pada semangat ini anak-anak ya sudah tidak sabar Baik anak-anak tema hari ini, tema zoom pada pagi hari ini kita mengambil tema cuaca Apa cuaca dan bagaimana bentuknya yang mendukung cuaca nanti akan dijelaskan di kantor BMKG Bersama Ustaz Dewi dan di sana juga ada Ustaz Rizky Baik sebelum materi pembelajaran atau sebelum ke tema Kita akan bernyanyi dulu ya, kita akan bernyanyi dulu ya sesuai dengan cuaca ini Ustaz Ustaz Setiap hari ini kita kan kena hujan ini ya Iya betul Coba anak-anak pasti hafal dengan lagunya ini Lagu apa ya? Teng, teng, bunyi, hujan Memang hujan bisa berbunyi Ustaz Oh iya betul Iya itu kan gimana aku ya Anak-anak pasti sudah bisa ya Ustaz yang sama-sama ya Ustaz yang ini Ustaz yang ini Oh iya kita belum berdoa Ustaz lupa ini ya Saking semangatnya Ustaz yang mau ketemu dengan apa itu BMKG ya Coba kita berdoa bersama ya Tahu dulu A'udhu billahi minas shaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbil alamin Arrohmanirrohim Maliki yang indi Iyaka na'budu wa jiyaka nasta'is Indina siratul mustaqim Siratul ladina an'am ta'alayhim Ghoiril maktubi alayhim Walau golli Amin Rofis rohli sodri Wayasiri amri Wahlul uqdatam Nirmis Amin Ya Rabbal alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga Pembelajaran kali ini Semuanya Semangat Fokus mendengarkan ya Oke Baik Kita lanjutkan yang tadi Sebelum ke materi Kita akan bernyanyi dulu Oh bernyanyi duluan anak ya Rintik-rintik bunyi hujan ya Pasti anak-anak sudah mengenalnya Waktu di TK A atau di kelas 1 Kelas 2 Begitu ustadah ya Iya ustadah Kita tunggu ya lagunya ya Oh Pembelajaran Sampai Yeran Syil Sampai Oh Ah Mek Oh Ayo Sampai Sekarang ya Kita tunggu Ah Sampai tepuk tangan ya Bernyanyi ayo semuanya bernyanyi 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 ayo semangat Musiknya saja sudah semangat apalagi anak-anak yang akan mendengarkan hari ini ya Baik Oh gitu Ustada ini tadi lagunya tentang apa Ustada? Lagunya kebetulan cuacanya hujan Ustada Hujan Jadi tik-tik bunyinya ya Bunyinya tik-tik-tik Sebabnya hanya kecil Ustada Hujannya kecil Kalau hujannya besar gimana suaranya? Deras suaranya Baik Oke sekarang kita langsung ke sana Kita apa Ustada lanjutnya? Oke kita akan memperkenalkan dulu ya Kita akan menuju kemana Nah Anak-anak ini adalah kantor BMKG yang berada di Juwanda Oh iya Ustada Nah ini hanya foto Tapi nanti kalian akan melihat sendiri Bagaimana keadaan kantor BMKG beserta isi-isinya atau alat-alatnya Supaya anak-anak mengetahuinya Bagaimana cuaca itu atau cuaca yang ada di Indonesia beragam Iya Baik Kita langsung ke BMKG ya Baik Anak-anak kalian bersiap ya Kita akan segera menuju kantor BMKG Kita akan terhubung dengan Ustada Dewi Coba kita panggil Ustada Dewi ya Yang ada berada di lapangan Ustada Dewi Apa bisa Siap bergabung? Sudah bergabung Ustada Dewi? Assalamualaikum Ustada Dewi Ini ada suaranya Ustada Dewi Assalamualaikum Ustada Assalamualaikum Ustada Assalamualaikum Ustada Monggo silahkan Assalamualaikum Ustada Dewi Assalamualaikum Ustada Dewi Waalaikumsalam Sudah bergabung Ustada Sudah bergabung Ustada Sudah berada di BMKG Yang berlokasi di Jalan Raya Dan Jalan Raya Ketua matang terjadi Kepadaan di Jalan Raya Nah Jadi anak kita lihat Di belakangnya Ustada ini Anak ada kan Lepangnya Ustada Lepangnya Ustada Lepangnya Ustada Sudah bergabung Ustada Sudah bergabung Ustada Lepangnya Ustada Lepangnya Ustada Kita akan mendengarkan Penjelasan dari Ibu Fitriya Yaitu staff dari Bagian Danata dan Informasi Yang akan menjelaskan Informasi apa saja tentang BMKG, Tua, Caput, Srim, dan Igrim Russians Yaitu S Angka Siapa Ibu Fitrianya Assalamualaikum Ibu Fitriya Assalamualaikum. Waalaikumussalam Warahmatullah Yabr spek 溜 Assalamualaikum Ubi Fitriya with frites warahmatullah Yabr., Bikin Fyjeri Hai beti terlihat jadi bisa dengar bisa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak oh iya panggung Ibu Fitri apa yang bisa dengar ya ada-ada dengar nggak bisa meningkat suara saya nggak bisa 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 ya mengalui Fitri langsung aja bisa disampaikan selamat pagi selamat pagi selamat pagi Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar kami ucapkan selamat datang di BMKG meskipun secara virtual ya jadi adik-adik kalau jalan-jalan ke area Bandara Juwanda ada di sini tempatnya nih kayak gini di dalam mananya nih jadi ke sini yang seperti ini kantor BMKG bandar seperti ini nanti adik-adik akan dibawa jalan-jalan sama Ustadzah ini kalau ada yang ditanyakan baru tak ada taman alat yang berisi peralatan meteorologi yang dibuat untuk mengamati cuaca dan sebelum adik-adik nanti melihat peralatan yang ada di taman alat saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu BMKG tugas BMKG itu seperti apa dan apa yang dapat didapatkan dari informasi yang dikeluarkan oleh BMKG Pak Resti nggak dianus Pak Resti nggak dianus Pak Resti nggak dianus Pak Resti nggak dianus Lari ya Lari ya bisa, bisa Buk Fitri Iya jadi kantor ini namanya BMKG Stasiun Teologi kelas 1 BMKG adalah singkatan dari Badan Teologi, Klimatologi dan Geofisika Sekarang adik-adik tahu nggak Apa itu Meteorologi Apa itu Klimatologi Dan apa itu Geofisika Jadi Meteorologi itu adalah Ilmu yang mempelajari Tentang kondisi dan fenomena atmosfer Khususnya untuk keperluan perakhiran cuaca Jadi Meteorologi itu dia mempelajari Tentang cuaca, cuaca itu apa aja sih Cuaca itu Seperti hujan Panas Angin Awang Termasuk Contoh-contoh dari betul Jelas ya Kemudian apa sih itu Klimatologi Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari Tentang cuaca pada suatu tempat Dan mempunyai tentu Bersekala jangka panjang dan Membarkan posisi suatu daerah Jadi Klimatologi sebenarnya tidak mempelajari Tentang cuaca Tapi dia Sekalanya Dalam wilayah yang lebih luas Dan untuk waktu yang lebih panjang Klimatologi itu seperti musim hujan Yang berlangsung beberapa bulan Dan itu contoh dari Klimatologi Atau Jelas ya Suara saya jelas gak adek-adek Jelas Suara saya jelas gak ya Soalnya dari sini Gak jelas agak Jelas ya Oke ya Soalnya dari sini Gak putusnya lagi suaranya Kalau gitu saya lanjutkan ya Kita lanjutkan Kita lanjut ke Geofisika Geofisika itu apa? Geofisika itu adalah ilmu yang mempelajari Tentang lapisan bumi Dan perbedakannya Jadi Pergerakan-pergerakan Lapisan bumi Kita dapat mengelapisan Getaran-getaran Yang kita rasakan sebagai gempa bumi Jadi gempa bumi Dan gempa bumi itu Kalau terjadi di laut Bisa menyebabkan tsunami Nah ini merupakan Salah satu tugas BMKG Untuk mengamati gempa bumi Dan tsunami Jadi sebenarnya apa ya tugas dari BMKG itu? Meteorologi, klimatologi, dan geofisika Jadi BMKG itu tugasnya ya di bidang meteorologi, di bidang cuaca, di bidang klimatologi yang terkait dengan iklim dan kualitas udara Dan juga di bidang geofisika Yaitu tentang gempa bumi dan tsunami Sehingga kantor BMKG di Indonesia ini banyak Karena tugas kita juga banyak Jadi ada kantor-kantor di daerah itu yang menangani meteorologi Ada yang khusus menangani klimatologi dan ada yang khusus menangani geofisika Nah sekarang adik-adik ini akan dibawa jalan-jalan virtual ke stasiun meteorologi Juanda Artinya kita di sini di stasiun meteorologi atau BMKG ini stasiun meteorologi Juanda Tugasnya adalah menangani tentang meteorologi Yaitu tentang cuaca Jadi cuaca Ini tugas utamanya dari kantor meteorologi atau stasiun meteorologi Yang akan menangani tentang cuaca Nah kita di sini cuaca yang seperti apa sih Yang menjadi tugas BMKG yang ada di bandara Juanda Ini cuaca yang seperti apa Jadi kami BMKG stasiun meteorologi Juanda Tugas untuk menangani atau memformasi Tentang cuaca penerbangan Atau cuaca di bandara Kemudian juga BMKG Juanda Setelah ku koordinator BMKG di Jawa Timur Tugas untuk Menghasilkan atau memberikan informasi Perakhiran cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrim Karena BMKG Juanda Ini lokasinya ada di bandara Juanda Jadi kita bertugas untuk memberikan informasi Cuaca yang berkaitan dengan penerbangan Karena untuk penerbangan Pesawat-pesawat yang mau take off Sama mau landing Mereka harus memperhatikan kondisi cuaca Kalau cuaca tidak memungkinkan Untuk mereka melakukan take off atau landing Maka ditunda Atau kalau misalnya mau landing Itu biasanya ada holding Jadi mereka ditunda Tidak landing dulu Sampai cuaca memungkinkan Untuk dilakukan landing Nah cuaca untuk penerbangan ini Sangat penting ya Karena Ini berkaitan dengan kesen penerbangan Kalau cuaca ini Ketika cuaca buruk Tidak memungkinkan Untuk dilakukan penerbangan Itu kemudian Dipaksa pesawat itu terbang Maka bisa berakibat fatal Yaitu terjadi kecelakaan pesawat Nah itu tentang cuaca penerbangan ya Kemudian selain itu BMKG di Juanda ini Juga bertugas untuk memperhatikan Secara umum Dan peringatan dini cuaca ekstrim Jadi perakhiran cuaca itu Adik-adik tahu ya Pasti tahu ya Perakhiran cuaca Misalnya Besok cuaca di Surabaya Diperakirakan cerah Atau besok hari ini Tanggal sekian Cuaca di kota Surabaya Diperakirakan hujan Itu namanya Perakiraan cuaca Jadi itu Salah satu produk Atau informasi Yang dihasilkan oleh BMKG Nah Selain kita membuat Perakhiran cuaca Memberikan informasi Tentang cuaca BMKG juga Bertugas untuk Melakukan pengamatan Unsur-unsur cuaca Jadi nanti Kalau adik-adik Nanti dia Masih jelas Suara saya Masih jelas Selamat menikmati tes-tes suara saya kok gak ada ya masih bisa didengar ya suara saya ya halo halo ustazah masih bisa didengar ya suara saya ya iya soalnya dari sini ketinggalan ngelek banget gitu saya lanjut ya oh iya oke lanjut ya dilanjutkan ya jadi nanti jadi ada nanti ada ustazah yang akan memandu atau mengajak adik-adik secara virtual berkundi ke taman alat nah di taman alat itu ada berbagai macam peralatan untuk mengamati cuaca jadi peralatannya peralatannya banyak ya peralatannya nanti banyak jadi gunanya itu adalah untuk mengamati unsur-unsur cuaca dan unsur cuaca itu ada bermacam-macam juga jadi unsur-unsur cuaca itu seperti suhu udara jadi nanti di taman alat ada alat yang berfungsi untuk mengukur suhu udara termometer nanti 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 langsung bisa berfungsi sama ustazah untuk melihat peralatan termometer mengukur suhu udara itu seperti apa kalau di BMKG termometer untuk mengukur suhu udara beda ya sama dengan termometer badan yang biasa buat mengukur suhu tubuh ya nanti beda jadi termometer untuk mengukur suhu yang dipakai di BMKG beda sama dengan sama termometer tubuh yang biasa dibakai untuk mengukur suhu tubuh kemudian ada curah hujan curah hujan ini nanti ada alat yang digunakan untuk mengukur berapa curah hujan yang terjadi kemudian ada unsur cuaca awan namanya kalau awan ini kita mengamati awan dengan dengan langsung dengan visual dengan mata ya jadi nanti ada ketugas BMKG observer namanya observer di BMKG atau pengamat cuaca di BMKG yang memang sudah dibekali ilmu untuk mengamati unsur-unsur cuaca ini kemudian ada kelembaban udara ada tekanan udara ada arah dan kecepatan angin dan radiasi matahari jadi di BMKG kita ada alat-alat untuk mengukur unsur-unsur cuaca ini nanti akan diperlihatkan langsung sama ustazah yang sekarang berada di taman alat nanti juga akan dijelaskan bagaimana cara mengukur unsur-unsur cuaca ini dengan peralatan yang ada oleh rekan saya dari BMKG dan Pak Hasan nanti akan dijelaskan ya alatnya seperti apa apa kemudian kemudian sepertinya tuh perakiraan cuaca salah satu produk yang dihasilkan atau informasi yang dihasilkan oleh BMKG atau BMKG Juanda adalah perakiraan cuaca jadi setiap hari kita mengeluarkan informasi tentang perakiraan cuaca misalnya seperti ini ini adalah contoh perakiraan cuaca untuk wilayah Surabaya hari ini tanggal Rabu 27 Januari ya kita lihat ini gambar ini saya ambil kemarin ya kemarin jadi hari ini perakiraan cuaca hari ini seperti apa ini untuk Surabaya hari ini jam 10 pagi cuacanya tidak berawan benar enggak di tempat adik-adik cerah berawan hari ini atau sudah hujan nah nanti siang akan dipertirakan cerah ya nah nanti siang diperkirakan akan terjadi hujan hujan dengan petir hujan hebat dengan diperkirakan dengan suhu udara 33 derajat celcius nah ini kelembaban udaranya 65% ini kecepatan anginnya 30 km per jam angin bertiup dari arah barat ini unsur-unsur cuaca yang diperkirakan oleh BMKG selanjutnya kita juga ada radar cuaca radar cuaca ini bisa masyarakat atau bisa adik-adik bisa bisa saja akses di website kami untuk mengetahui kondisi cuaca dengan melihat radar cuaca jadi ada peta ada peta nah ini menunjukkan kondisi cuaca di wilayah tersebut jadi kalau kalau warnanya kuning hingga orange ini berarti hujannya sudah sedang menuju lebat hingga lebat semakin merah warnanya maka dia hujannya semakin lebat nah informasi-informasi ini bisa dilihat di website di website kami juanda.jardim.bmkg.id kemudian juga bisa dilihat di Instagram, Facebook, Twitter di info.bmkg.juanda dan aku izinkan boleh juga bisa mendownload aplikasi info.bmkg di HP jadi di HP bisa install info.bmkg di App Store maupun Google Play untuk melihat produk-produk atau informasi-informasi dari BNK seperti itu Ustazah ada pertanyaan dari adik-adik diSayakah Dada 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 di dicht Success Dada 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 di hington selamat Dada di air enggak ada pertanyaan nggak kalau ada pertanyaan enggak 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 ada pertanyaan Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Ustazah Ini ada pertanyaan via chat ya Suara saya jelas ya Ustazah? Adik-adik suara saya jelas ya? Jelas Oh jelas ya Jadi ini ada pertanyaan tentang bagaimana membuat perkiraan cuaca Bagaimana membuat perkiraan cuaca? Jadi dari pengamatan-pengamatan cuaca Dan dengan peralatan-peralatan yang ada di PMKG Data-datanya itu diolah Diolah dengan metode yang ada yang kami miliki Sehingga menghasilkan perkiraan cuaca Nah untuk menghasilkan perkiraan cuaca Selain dengan mengolah data hasil pengamatan cuaca Juga dipertimbangkan beberapa unsur-unsur Atau faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca Terdiri dari faktor yang bersifat global Kemudian ada faktor yang bersifat regional dan lokal Jadi setiap wilayah mempengaruhi karakteristik sendiri Yang mempengaruhi kami dalam membuat perajaran cuaca Jadi tadi kan saya sebutkan ada faktor global ya Jadi faktor global itu contohnya adalah Kalau Enso Contohnya kalau sekarang Pasti masyarakat adik-adik mungkin sering mendengar istilah Nah El Nino seperti itu Itu ada di atmosfer global Yang mempengaruhi cuaca Kemudian ada faktor-faktor regional Misalnya angin monsoon Angin monsoon yang berdiup dari dataran Asia Atau angin yang berdiup dari dataran Asia Itu juga pertimbangkan untuk membuat perakiraan cuaca Kemudian tadi ada faktor lokal Faktor lokal itu seperti ada angin lemba Nanti mungkin adik-adik udah belajar belum ya Tentang angin lemba Angin gunung Nanti mungkin kecepan ada Ya itu juga Ya itu beberapa faktor yang diperhitungkan untuk membuat perakiraan cuaca Jadi selain data-data hasil pengamatan dari peralatan kami Kemudian juga kita ada metode-metode komputasi Yang kita pakai untuk mengolah data itu Sehingga menghasilkan perakiraan cuaca Juga mempertimbangkan berbagai faktor-faktor itu Seperti itu Nah cuaca mungkin juga Ini ya cuaca iklim ya Mungkin agak Agak Bingung ya Bedanya cuaca sama iklim apa Jadi kalau cuaca itu Kondisi atmosfer atau kondisi lingkungan kita Yang sifatnya itu sekalanya itu Dalam waktu yang singkat Dalam wilayah yang lebih Jadi contoh cuaca kan seperti hujan Seperti itu ya Hujan panas Suhu udara Nah itu kan sifatnya Lebih lokal Jadi kadang-kadang Kadang-kadang sama-sama di Surabaya Di kecamatan A Hujan Di kecamatan B Enggak hujan Nah seperti itu Itu contoh cuaca Jadi sifatnya lebih lokal ya Untuk setelah waktu Dan tempat yang lebih sempit Nah kalau iklim Itu Lebih luas Jadi Seperti cuaca Tapi dia Untuk skala waktu Yang lebih panjang Dan Wilayah yang lebih luas Nah contoh dari iklim itu Musim Jadi kayak musim Musim hujan Musim kemarau Itu kan Jangkanya panjang ya Musim hujan Musim kemarau Itu kan terjadi beberapa bulan Kemudian juga Musim itu Mencakup wilayah yang lebih luas Jadi wilayah Jawa Timur Mengalami musim Penghujan Jadi seluruh Jawa Timur Tidak mengalami musim Penghujan Atau musim kemarau Nah itu perbedaan dari Cuaca dan iklim Terima kasih Terima kasih. 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 Tidak tercatat, tiap detik, tiap 0, sekian detiknya itu tercatat, sehingga kita bisa menganan misalnya. Mungkin dari sangkar alat ini sampai di situ dulu, mari kita beranjak ke alat yang lain ya. Memang ini tidak boleh dibuka lama-lama, mempengaruhi yang lalu langsung. Mari kita beranjak ke ini. Ini tidak perlu saya jelaskan mungkin ya, ini karena logger dari semua alat-alat yang serba otomatis tadi. Jadi sebelumnya saya akan menangkan bahwa alat-alat yang ada di Taman Alat Juanda ini, semuanya ada dua. Satunya berbentuk otomatis sebuah sensor, dan satunya alat mekanik yang manual. Jadi yang harus kita baca setiap jam. Jadi yang ini adalah alat-alat yang semua alat-alat otomatis masuk ke sini sebagai logger untuk diperhitungkan secara metriknya ke digitalisasinya ke mana? Ke sebuah komputer, display komputer ya. Jadi hanya sebuah alat yang untuk penampungan, bisa dikatakan penampungan. Mari kita lihat langsung ke ini. Di sini ada panti penguapan. Biasanya panti penguapan di meteorologi itu ada tiga, tapi yang ada di Taman Juanda ini yang jenis panci terbuka. Yang panti terbuka ini juga ada dua. Satunya manual, yang ini manual, dan yang satunya ini yang berbentuk otomatis. Jadi otomatis ini, bisanya langsung kita baca di display yang ada di ruangan observasi tadi. Jadi yang manual ini kita baca tiap pagi, setiap jam 7 pagi. Kita baca untuk kita tahu berapa penguapan di hari kemarin. Jadi prinsip pekerjaannya saya rasa nggak perlu kita jelaskan. Karena itu terlalu teknis ya, sifatnya. Mari kita lanjut ke alat yang lain. Alat ini namanya hafis empler. Selain mengamati meteorologi, kita juga mengamati kualitas udara. Ini hafis empler ini terdiri dari dua uncur yang kita amati. Pertama uncur debu atau kekeruan udara. Dan yang satunya adalah uncur air hujan. Jadi di dalam debu ini kita akan sedot dengan sesuai ukuran kita, supaya kita mendapatkan maksimal punggung debu. Kalau berapa itu ukurannya, itu pihak laboratorium kami yang akan menjalankan. Karena dari unsur debu ini harus dibawa ke laboratorium lagi ya. Semuanya harus dibawa ke laboratorium BMKG untuk bisa diketahui kualitas udaranya. Nah sedangkan yang ini, yang diambil sampelnya adalah sampel air hujan. Sampel air hujan ini kita ambil, kita kirim ke laboratorium juga ke Jakarta di BMKG Pusat untuk mengetahui kadar keasaman daripada air hujan itu. Sehingga pihak BMKG bisa menentukan bersih tidaknya air. Jadi ini dua-duanya sebagai alat untuk kualitas udara ya. Mungkin itu saja yang bisa saya... Ini kita lanjut saja ke alat yang agak lucu ini. Alat ini kita... Alat ini dinamai kambel stok. Kambel stok adalah alat mengukur matahari. Apa yang diukur dari matahari dari alat kambel stok? Kambel stok mengukur lamanya sinar matahari. Jadi yang diukur dari alat kambel stok ini adalah dalam hari itu kita bisa menilai atau bisa mengevaluasi berapa jam matahari bersinar. Jadi untuk kambel stok ini intinya adalah menghitung lamanya matahari bersinar di hari itu. Nah itu. Dan kita akan menuju ke matahari yang lain. Ini ada dua sensor. Ini sensor yang berdiri sendiri dan satunya yang alat otomatis bersama dengan manual tadi. Ini nama alat sensor ini adalah piranometer. Piranometer ini sama-sama mengukur matahari. Cuman apa yang diukur dari matahari untuk piranometer? Piranometer mengukur intensitas daripada matahari. Artinya kekuatan terik daripada matahari. Kalau yang tadi kambel stok mengukur daripada namanya bersinar, jadi kalau yang di piranometer ini untuk mengukur terik atau intensitasnya, kekuatan sinar matahari itu sendiri. Jadi ini ada dua, tapi kami ini yang satu masuk langsung sistem display, yang satu yang perlu kita inikan ke hitung lagi ya. Jadi ini piranometer ini intinya adalah untuk mengukur intensitas matahari. Nah mungkin kita lanjutkan ke hujan ya. Hujan di sini kami ada tiga alat mengangkat curah hujan. Yang pertama adalah penakar hujan hilman. Ini semi otomatis ini. Jadi penakar hujan hilman ini kita takar tanpa kita ukur, baru kita ganti pias itu setiap pagi. Setiap jam 07.00 WIB kita ganti piasnya. Dan di situ kita bisa lihat berapa curah hujannya, intensitasnya berapa, itu bisa kita lihat dari pias itu sendiri. Jadi sistemnya garis-garis pias ini yang kita evolusi nanti. Selanjutnya ini kita... Nah ini... Ini adalah penakar hujan juga, tapi secara otomatis. Tidak bisa kita... Kita tidak bisa data secara langsung, dikarenakan alat ini langsung melalui... Sensornya menuju ke logger untuk dihitung secara meternya untuk menuju ke display. Jadi alat ini bisanya kita lihat dari display. Yaitu berapa curah hujannya kita bisa lihat dari display, karena alat ini langsung sensor ke logger gitu. Nah ini namanya alat hujan otomatis. Sedangkan kita lebih lanjut lagi adalah... Ini... Alat hujan OBS atau alat hujan OBS atau penakar hujan biasa. Ini alat hujan ini... Biasa kita ukur setiap 3 jam sekali. Jadi teman-teman observasi yang di sini, yang sebagian pengamat, selalu 3 jam sekali mengamati untuk menakar curah hujan sendiri. Jadi seandainya tidak hujan ya tetap kita ukur, walaupun kita tahu itu 0 nilainya. Jadi penakar hujan otomatis... Yang tadi otomatis, yang satunya otomatis... Yang ini yang... Selanjutnya ini ada tiang dua ini. Tiang yang berdiri ini semua mengandung unjur angin. Jadi... Yang diamati di dalam... Namanya anemometer ya. Namanya anemometer. Jadi alat ini... Anemometer ini mengukur... Arah dan kecepatan angin. Yang satunya ini kelihatan berputar ini... Lebih ke arah manual. Sedangkan alat yang satunya... Termometer yang berbentuk cakrah itu... Itu tidak bisa kita... Ukur secara manual. Karena dia harus melalui logger... Untuk diberhitungkan lagi di dalam... Metriknya sehingga dia harus... Dibaca lewat display. Namanya alat untuk mengukur... Diukur dari angin itu adalah... Tetap tanda dan aranya... Dalam derajat. Jadi... Satunya otomatis... Satunya manual. Ya mungkin... semua alat-alat yang di sini kelihatannya sederhana tapi ini kata pemerintah langsung kita kirim kepada mungkin pihak DHAD atau pihak berkata untuk menjadikan perakiraan atau menjadikan analisa perakiraan sendiri jadi jaman yang diprokrasi atau yang dijadikan tadi betul-betul menganalisa untuk membelah perakiraan tapi semua itu selalu seluruhnya dari sini jadi semua selalu seluruhnya dari sini yang ada di belakang Ustada Dewi itu ada pesawat terbang yang sedang take off ya Ustada ya oke seneng ya anak-anak seneng ya melihat ini ya apa ini pesawat terbang take off iya oke kita tunggu kita tunggu koronanya menghilang dulu ya sangat senang anak-anak sudah sangat mengharapkan untuk datang langsung ke BMKG oke coba lihat anak-anak belakang sama kemanfaat sekali ya alat-alat yang sudah dijelaskan oleh Pak Artan jadi anak-anak walaupun terlihat alat-alatnya begitu sederhana tapi alat-alat ini tuh menjadi dasar biasanya kan anak-anak pernah dengan perkiraan cuaca hari ini apa ya Pak Buntar, Dung dan yang sebagainya rumah perkiraan itu berasal dari alat-alat yang ada di sini mahamdulillah terima kasih Pak Artan oke mungkin saya keterang belajar ke saya ditanya jawab mungkin anak-anak di rumah ada yang ditanyakan kepada Pak Artan mau silakan kita bertanya sekarang baik anak-anak ini kesempatan kalian untuk bertanya meski tadi sinyalnya ini Ustaz Dadewi tadi agak keluar masuk begitu tapi memang untuk memberikan kesempatan anak-anak bertanya mau anak-anak yang mau bertanya mas mas enak-anak iya suruh buka mic oh iya coba ada yang bertanya coba dibuka semuanya boleh bertanya ini ada bisa bertanya kepada Bapak siapa Ustaz Dadewi tadi oh Bapak Hasan ya ada yang ditanyakan angkat tangan ya suaranya dinyalakan dulu kalau mau bertanya ada dari Mbak Zahra mungkin ada Mbak Arwen ya ada yang ditanyakan ya Mbak Arwen kenapa ada yang ditanyakan Mbak Arwen ya 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 Mbak Arwen mungkin dicat bunda-bunda mungkin ada yang ya Mbak Arwen ada yang ditanyakan ya Mbak Arwen masih belum maaf Ustaz Dadewi mungkin mungkin nanti bisa ditanyakan karena sinyal sinyal antara Juanda dengan di Surabaya mungkin agak terganggu Mbak Arwen Mbak Arwen ya Mbak Arwen ya Mbak Arwen sinyalnya memang agak terganggu ini ya antara Juanda dengan Surabaya nah ini Ustaz Dadewi sudah berada di kantor BMKG nya ini ya mau gak Ustaz Dadewi oh sepuluh putus putus iya sayang Bu iya oh iya 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 buddha mohon maaf sinyalnya memang putus nyambung gitu ya keluar masuk gitu ya baik Ustaz Dadewi ya Assalamualaikum ini sekarang ini lagi Assalamualaikum Ustaz Dadewi apa bisa bergabung lagi? Ustaz Dadewi Ustaz Dadewi Assalamualaikum sudah bisa menangkap kalian lagi berada di kantor bagian observasi sama Pak Arjan disini tadi bisa dilihat ya anak-anak disini ada berbagai macam komputer dari alat yang tadi yang sudah dijalankan oleh Pak Arjan saat datang ini masih ingin menguat diolah sama saat yang ada disini sama Pak Arjan juga lupa tadi Ustaz nggak bisa nggak bisa nggak bisa ya ada dengar ada yang mau berbanya begini Ustaz Dadewi untuk sementara ini masih belum mungkin nanti bisa melalui chat sebab sinyal tadi waktu disampaikan dengan Bapak Hasan itu sinyalnya putus nyambung jadi anak-anak masih belum bisa memang memang begini kalau anak-anak mungkin sinyalnya kurang ini apakah saya bisa bertanya ini Bapak Bapak Hasan kalau saya lihat tadi kalau saya lihat tadi alat-alatnya begitu banyak sekali pastinya membutuhkan pekerja yang banyak ini Pak Hasan apa beberapa orang saja atau satu orang mendalami semua alat-alat yang ada disitu ada beberapa ada beberapa petugas apa satu saja yang membawai beberapa alat untuk petugas keseluruhan daripada yang bekerja atau tadi ada di konservasi ini untuk konservasi itu dibagi dua satunya aerobis untuk udara atas yang disini adalah konservasi untuk permukaan dan untuk yang ada disini ada 8 orang termasuk saya dan itu pun dibagi menjadi 4 sip dalam karena disini tidak boleh berhenti harus 24 jam dalam terus jadi ini menjadi 4 sip jadi kami atur supaya namanya manusia harus ini dalam satu kali sip 7 jam 7 jam itu maksudnya jadi yang mau pulang dan yang mau datang itu ada irisan sehingga tidak boleh kosong tidak boleh betul-betul kosong jadi dia tetap harus 10 jam yang mau pulang itu sebelum jam yang pulang itu di dalam jam yang mau datang tadi sehingga yang datang jam 6 yang pulang jam 7 nah jadi supaya tidak boleh kosong disitu kami macam strategi seperti itu supaya tidak ada kekosongan di dalam pekerjaan kami sedangkan kami memang tidak boleh kosong untuk namanya disini setiap sip itu satu orang makanya kalau pagi masih meninggal masih ada saya sebagai dari buka kotaknya sehingga saya bisa membantu dan ini tapi yang yang langsung menjustis daripada pekerjaan itu sendiri adalah absorber dia membalikasi semua alat ini kan otomatis semua tapi kan kadang-kadang ada ada semacam label atau yang tidak sesuai dengan regulasi-regulasi yang dihidikan teman-teman absorber ini yang langsung membalikasinya walaupun nanti sedang macam saya mengepaskan setiap 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 kalau ada pekerjaan jadi kita tidak boleh kesalahan jadi jadi ada 8 petugas dan ada 8 sip juga ada masif jadi nanti di sini 24 jam tidak ada yang boleh kosong harus selalu enak karena memang di sini kendalinya itu seperti apa ya harus sangat dikendalikan ya memang tidak boleh kosong dan kita dituntung dalam dua pekerjaan yaitu satu untuk bentuk tugas pokok kami satunya untuk sinoptik satunya untuk penerbangan yang untuk penerbangan ini lebih disekat lagi karena data-data aktual dan yang terjadi detik-detik terjadinya itu pun kita akan catat supaya tidak menjadi jika terjadi keras atau apa kan punya data yang akurat bahwa kami berhubungan pihak-pihak yang lain atau penerbangan ini sehingga kami selalu update data dan yang lainnya itu selalu kami sesuai dengan regulasi yang ada tak boleh memang kami kesalahan itu sebenarnya tidak boleh sama sekali tapi namanya manusia makanya kami selalu ada saya nanti yang malam nanti nampingan siapa itu itu ada jadi memang betul-betul karena kalau satu orang itu ada namanya manusia kadang tapi masih ada kesalahan juga akhirnya kami berhubungan dengan yang menggugasikan seperti itu sudah jelas atau sudah jelas baik terima kasih Bapak Hasan kiranya banyak ya anak-anak peran mempunyai setiap orang mempunyai peran tersendiri dan Alhamdulillah semua sudah dijelaskan sama Bapak Hasan semoga Bapak Hasan beserta karyawannya yang ada disitu semuanya diberi kesehatan agar bisa memberikan keterangan atau informasi untuk cuaca setiap hari ini Bapak Hasan masih ada satu lagi ini yang terakhir mungkin dari saya tadi Bapak Hasan menjelaskan ada udara atas apa itu bisa dijelaskan Bapak Hasan yang dinamakan udara atas yang dimaksud dengan udara atas Assalamualaikum Bapak Hasan untuk udara atas itu sebenarnya bukan bagian disini tapi intinya tetap menurut apa namanya obstruksi ya insya Allah saya jawab sedikit saja jadi gini udara atas itu sama dengan udara permukaan cuman perbantasannya pembagiannya pembagiannya untuk mineralogi itu ada di 10 meter jadi untuk yang 10 meter kebawa ini adalah bagian daripada observasi permukaan untuk 10 meter ke atas itu biasa kita bagi untuk teman-teman yang udara atas jadi udara atas ini juga sama yang diukur juru lempapan terus dedek juga semua ada pakai sejol menggunakan balon yang dipasang sensor jadi dilepas untuk tiap lampisan per 1000 bin 2000 bin 3000 bin sampai 100 bin biasanya itu ada semua jadi langsung tidak bisa diamati secara manual ada sih yang diamati secara manual cuma dia hanya yang diukur hanya arah dan cepat tenangi jadi dia kita melepas balon kita ikuti dengan diri semua setiap satu menit kita catat azimut dan elevasinya disitu baru kita jangan plot atau melalui perhidungan untuk mengataui arah dan kecepatan di tiap lapisan tadi jadi lapisannya itu dikonferi 1000 bin 200 bin sampai kalau itu yang mengusip angin dan kecepatan angin itu menggunakan mata manusia tapi kalau yang udara atas yang lain nasional itu itu bisa sampai 10-100 ribu bin tapi menggunakan alat sensor sensornya juga langsung hilang namanya sudah dilepas dan senilakan ya kita ambil datanya saja nah tapi karena di permukaan ini kan kenapa saya bilang 10 meter karena alat-alat kami rata-rata 10 meter memang yang kita amati ED, suhu dan RH itu yang dibagi permukaan saja makanya yang di permukaan atas sama yang diamati cuman dia perlapisan yang diamati 1000 bin 2000 bin gitu melalui sensor ya seperti itu anak-anak sudah jelas sekarang mungkin tadi mungkin ada tambahan lagi dari Pak tadi sebenarnya saya mau menjelaskan hanya ini karena tadi di luar saya belum bisa jelaskan yaitu tentang awos mungkin kalau awos ini yang lagi dinas ini Mbak Ibu Dia ini mungkin yang lebih fokus untuk menjelaskan tentang awosnya ini Ibu Dia disampaikan informasi terkait take-off dan landing kita menirimkan data tiap setengah jam sekali datanya itu bentuknya metar seperti ini namanya metar kalau setengah jam sekali bilangnya metar tapi kalau di luar di luar setengah jam itu terjadi cuaca yang tiba-tiba berubah kita update lagi datanya tapi namanya bukan metar namanya spesial jadi spesial oke datanya itu seperti ini mungkin bisa dibukin ya datanya seperti ini ini isinya adalah angin angin kemudian visibility jarak pandang mendatar kemudian awan temperatur ini ada temperatur bola kering dan kembun kemudian ada tekanan udara kemudian ada trend jadi trend ini adalah kecenderungan perubahan cuaca dalam satu atau dua jam kalau tidak ada di sebuah nah si datanya ini yang isinya angin sampai tekanan ini kita kirimkan melalui alat yang namanya awas jadi ada alat di kantor observasi ini ada di forecast juga di tower sama ada di air nav jadi air nav itu adalah bagian yang mengawasi dan mengatur lalu lintas udara itu namanya ATC air traffic controller nah kita kirim meter ini nanti apa di kirimkan dibaca oleh ATC nah ATC nanti tugasnya menyampaikan si data meter ini ke pilot jadi pilotnya tidak langsung menghubungi kita biasanya dia menghubunginya lewat air nav ATC mungkin ada yang ditanyain yang belum bilang mungkin dari ibu atau dari studio alhamdulillah sekali ilmu yang diberikan oleh ibu dia tadi sudah dijelaskan dengan sangat rinci ya jadi kita mendapatkan ilmu-ilmu baru hari ini anak-anak nah seperti itu nah mungkin langsung kita kembali ke studio TV24 yang ada di Surabaya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tentang BMKG itu tadi ya Ustazia dan juga tentang cuaca, iklim anak-anak. Baik kita sampaikan. Baik kita sampaikan anak, kita sampaikan terima kasih kepada Ibu Fitri yang sudah bergabung dan memberikan penjelasannya. Sama-sama ya, ayo kita sama-sama, buka dulu suaranya. Terima kasih Ibu Fitri. Terima kasih juga. Semoga pandeminya cepat selesai. Semoga pandeminya cepat selesai, kita akan kesana secara langsung. Amin. Terima kasih. Baik anak-anak, untuk penutup acara seperti yang Ustazia sampaikan, bahwasannya kita akan merayakan. Ya, merayakan Zoom virtual hari ini dengan mempersembahkan makanan sesuai dengan cuaca, dengan suasana cuaca yang ada. Ya, contohnya cuaca dingin. Sudah disiapkan? Sudah disiapkan. Mana kalau makanan yang dingin itu cocoknya apa Ustazia makanannya? Ya, makanan yang cuacanya dingin. Kalau Ustazia, ini Ustazia... Wah, apa itu Ustazia? Ini Ustazia juga ada menampilkan ya, ini makanan atau camilan di suasana dingin. Oh, dingin. Hujan ya Ustazia? Camilan apa ya? Keren yang kriuk-kriuk, snack ya? Iya, snack yang ringan-ringan ya Ustazia. Coba mana ada dikunjukkan makanannya? Iya. Ada yang bisa menunjukkan makanannya? Sudah disiapkan makanannya untuk hujan. Oh, dia sudah dimakan Ustazia. Sampai dimakan tadi ya? Iya, itu terlihat. Coba, ada nggak ya yang suasana panas? Kalau suasana panas, ada yang jajah panas? Oh, iya betul mas. Mas, siapa ini? Sudah dibawa ya? Sudah dibawa ya. Apa? Apa itu? Es krim. Oh, es krim. Es krim, pintar. Ada es krim. Iya, mas Harun. Semua ini panas ya. Jadi minum es krim. Wah, mas Randi juga sudah diminum. Pintar. Minum, mas. Bakso. Bakso. Oh, bakso. Berarti suasana dingin ini ya? Hujan ya? Hujan-hujan. Makan bakso yang panas-panas. Oke. Wih, itu sambil dimakan itu mas Diki. Mas Diki apa itu mas Diki? Mas Diki makan apa mas Diki? Mas Fahri juga sudah diwakan. Mas Fahri juga ya. Fahri. Ya, berbagai suasana. Wah, itu apa itu? Gorengan apa itu? Suasana dingin enaknya makan gorengan alop. Lompia itu ya. Enak sekali. Enak sekali. Enak sekali itu. Nah, coba di-carry ke studio itu ya Lompia ya. Oh, kalau Mbak Queenza itu apa? Sudah habis. Sudah habis? Oh, iya. Mbak Apa ini? Mbak Queenza minum apa? Minum apa? Milo, Milo. Es Milo. Suasananya panas ya? Oke. Oke. Baik, karena mana? Es lemon tea. Oh, es lemon tea. Wah, segar sekali. Iya, Mbak Amanina. Oke, Mbak Amanina ya. Nanti anak-anak bisa diteruskan makannya ya Ustada ya. Iya, nanti. Ustada diundang di situ ya. Ustada ke situ ya. Iya, Ustada. Kita diundang diundang di situ ya. Oke. Baiklah, anak-anak. Sebelum acara diakhiri, kita foto bersama. Oh, iya boleh Ustada. Ayo disiapkan. Kita foto bersama dulu. Makanannya ditaruh dulu. Kita siap-siap foto bersama anak-anak ya. Siap-siap foto bersama dengan gaya yang cantik dan yang ganteng. Aki. Kasih senyum manisnya. Kalau kata Ustada Dian, Ust. Ayo. Oke. Yuk disiapkan. Kasih senyum manis, senyum ganteng, cantiknya. Ya. Oke. Semuanya sudah siap. Hitung yuk. Diitung Ustada. Ustada. Satu. Dua. Tiga. Yuk. Lagi ganti gayanya ya. Satu. Dua. Tiga. Oke. Mau lagi atau sudah? Sudah ya Ustada ya? Kurang satu. Kurang satu. Kurang satu. Baik. Mas Rizky dulu. Mas Rizky dulu. Ayo Mas Rizky. Mas Rizky. Ayo dengan gaya yang ini. Yang ganteng. Yang ganteng. Ayo. Yang merasa ganteng. Yang merasa cantik. Satu. Dimulai lagi ya. Dua. Tiga. Kita tutup acara ini dengan bacaan. Alhamdulillah. Baik. Dan kapanatul majelis. Apa tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak semuanya ya. Yang sudah bergabung. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.